Tepuk bantal ini menandai pembukaan gelar festival olahraga masyarakat daerah atau Porda Kalsal 2023 di lapangan SKB Mulawarman Sabtu pagi. Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang juga Ketua Kormi Kalsal, Sapirinur. Sekitar 20 induk olahraga atau inorga dengan 800 penggiat yang mengikuti Porda tersebut. Beberapa cabang olahraga masyarakat dilombakan seperti balap sepeda lambat, senam, dan berbagai olahraga lainnya. Menurut Kandis Porda Kalsal Hermansyah, dari pemenang 20 induk olahraga atau inorga dengan total 800 lebih penggiat, terjadinya sekitar 500 plus 1 yang akan diberangkatkan di Fornas Jawa Barat nanti, sesuai dengan arahan dari Ketua Kormi yang juga kegubungan ulang, sesuai dengan arahan dari Ketua Kormi yang juga Gubernur Kalimantan Selatan, Sapirinur. Kelaran Porda ini dapat kembali dilaksanakan, di mana Porda ini sangatlah penting karena menjadi salah satu wahana untuk memajukan dan memasyarakatkan olahraga rekreasi masyarakat di Kalimantan Selatan. Dengan semakin dikenal dan memasyarakatnya olahraga rekreasi, diharapkan dapat memujukkan masyarakat Kalimantan yang sehat, masyarakat Kalimantan Selatan yang mudah, gembira, dan berkualitas. Para peserta Porda yang saya banggakan, Alhamdulillah, sekarang ini olahraga rekreasi masyarakat semakin maju dan populer di Banua kita. Hal tersebut terlihat dari berbagai festival olahraga yang disinggarakan, serta keikut kertaan dan prestasi Banua kita di Ajam Fornas. Momentum ini harus terus kita jahat, agar olahraga rekreasi ini semakin dikenal, semakin dikenal tentunya di seluruh masyarakat Banua kita. Terlebih, berbagai permainan yang ada di tengah masyarakat, adalah merupakan olahraga rekreasi dan ada kompetisi. Seperti emgla, kadang, tarik tabang, terompak, layang-layang, ketabel, dan bagasi. Dengan harapan, masyarakat kita akan gemaruh untuk berolahraga, untuk menjaga kesehatan dan kegugaran, serta dapat saling berinteraksi dan menggunggila bersama. Kita sudah pagi jenor, masuklah kegiatan panolahraga rekreasi daerah, ikan panolahraga rekreasi masyarakat, yang berkembang di SKB ini. Ini adalah rangkaian dari kegiatan-kegiatan olahraga rekreasi masyarakat, yang nanti kelima rekreasi masyarakat ini akan kita pilih para pegiat yang akan mengikuti Fornas di Jawa Barat tahun ini, tahun 22-23 ini. Hari ini kita ada 20 penerjaan yang berkembang di ikuti kurang lebih setelah perhatikan peserta pergiatannya. Pemudahan, pergiatan ini bisa menjaga yang terbaik, kemudian akan kita pilih perangkatan ke Fornas di Jawa Barat. Pak, tadi ada permintaan paket yang mengirimkan 500 persatu? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gunur, bahwa kita akan mengirimkan 500 persatu. Jadi artinya 500 lebih lah dari pegiat ini yang akan berangkat nanti ke mengikuti Fornas. Kita sudah siapkan, anggaran sudah kita siapkan, dan insya Allah yang terbaik nanti akan kita berangkat. Kalau target apa pak? Targetnya ya mudah-mudahan kita bisa berusaha di Fornas. Karena kita kan setiap kegiatan kurda, Kalimantan Selatan selalu dapat prestasi yang bagus. Meskipun mengungkap target di Fornas mendatang, Hermansyah Optimis bisa memberikan prestasi maksimal di Festival Olahraga Masyarakat Nasional Jawa Barat mendatang. Zenfali Video.TV Banjar Masyarakat Nasional Jawa Barat Terima kasih. Terima kasih.